Dalam jumpa sahabat, saat ini pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 saya berada di Kasuang Spiritual Center. Lahan sekitar 3 hektare yang dikelola oleh Paroki Santo Antonius dari Padua Tata Aran. Lahan pembangunan dan pemeliharaan spiritual umat, tapi juga lahan yang diberdayakan untuk ketahanan pangan. Tadi kami melihat Master Paroki dan umatnya mengelola lahan dengan menanam kopi Arabica, sekitar 2.000 pohon untuk pemberdayaan lahan ini. Dan pasti mudah-mudahan ini akan menjadi lahan wisata rohani sekaligus wisata kuliner dengan pemanfaatan kopi Arabica. Dan kami Paroki Santo Antonius Depa Dua Kali mendapatkan berkat, mendapatkan sumbangan bibit 200 pohon. Yang akan kami tanam di lahan misi bernama Watu Pinantik. Karena di sana sudah ada sekitar 600 pohon vanili dan di kesekitarannya juga kami akan tanam 200 pohon. Karena lahan itu hanya berkisar 6.000 meter bujur sangka. Pada masa pandemi ini kita jangan pernah menyerah, selalu ada punya pikiran kreatif, adaptif, menyiasat di zaman untuk hidup lebih berdaya, berkreasi, berinovasi agar kita boleh menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Tetap jaga kesehatan, salam empati.